Assalamualaikum teman-teman kita membahas lagi nih ini tentang lalu lintas lagi rekan-rekan pertanyaannya begini bang, boleh gak kita keberatan dalam dalam sidang pelanggaran lalu lintas kenapa begitu karena pada saat ditilang saya keberatan bang katanya, tapi polisinya tetap ngotot menilang disuruhlah saya sidang terus apakah saya bisa nanti disidang keberatan sama hakimnya, bisa banding lah ibaratnya gitu itulah yang akan kita bahas rekan-rekan tonton sampai habis supaya nanti terjawab pertanyaan rekan-rekan jadi rekan-rekan persidangan perkara pelanggar lalu lintas dan upaya hukumnya ini diatur di Peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 ya tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas PERMA 12 2016 ya nanti rekan-rekan bisa lihat lalu yang pertama peranggaran perkara pelanggaran lalu lintas ini diputus oleh pengadilan kemudian dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar itu yang pertama jadi kalau kita gak hadir pun di persidangan dapat tetap diputuskan oleh hakim ya rekan-rekan kemudian terdakwa atau kita dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakili sidang jadi kita bisa juga menyuruh orang mewakili kita untuk sidang tapi buat surat kuasanya rekan-rekan ya nah bagaimana jika terdakwa dan wakilnya gak hadir perkara tetap dilanjutkan tetap diputus ya rekan-rekan hakim akan mengeluarkan penetapan putusan ini berisi besaran denda ya besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditutukan itu biasanya pada pukul 8 waktu setempat setelah itu memberikan penetapan putusan denda itu diumumkan rekan-rekan diumumkan itu biasanya melalui melalui laman resmi ya dan papan pengumuman pengadilan padahal yang sama ya saat putusan perkara lalu yang ditetapkan jadi kita juga bisa juga melihat di papan pengumuman pengadilan itu berapa besaran denda yang harus kita bayar nanti disana ada rekan-rekan nah bagaimana kalau tidak hadir tadi kalau kita tidak hadir putusan itu agar disampaikan ya disampaikan kepada terpidana ya kan bukti bahwa surat putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana itu diserahkan kepada panitra untuk dicatat di dalam buku registernya rekan-rekan nah sekarang kita ke pokok permasalahnya bagaimana dengan yang keberatan ya dengan adanya penetapan atau putusan putusan hakim tadi kita dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga ya kan keberatan itu kita bisa melakukannya pada hari itu juga keberatan itu apa keberatan adalah upaya yang dilakukan oleh orang yang tidak menerima adanya penetapan nah berapa lama jangka waktunya untuk mengajukan perlawanan ini rekan-rekan keberatan ini kita dikasih waktu tujuh hari ya tujuh hari setelah sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada kita itu rekan-rekan kemudian setelah panitra memberitahu kepada penyidik tentang adanya perlawanan tadi hakim menetapkan sidang untuk memeriksa kembali perkaranya jadi kesimpulannya begini kalau misalnya kita keberatan rekan-rekan pada saat kita menghadiri sidang kita bisa menyatakan keberatan disitu kepada hakimnya rekan-rekan nah kita mempunyai waktu tujuh hari untuk mempersiapkan alasan-alasan kita ya rekan-rekan nanti dicatat oleh panitra lalu panitra akan menyampaikan kepada penyidik dalam hal ini petugas polantas tadi rekan-rekan nah lalu dijadwalkanlah sidang lagi nanti disidang ulang disitu dihadirkanlah polantas tadi disitu kita bisa berdebat rekan-rekan jelas ya jadi bagaimana caranya kalau kita mau keberatan ya seperti itu tadi kan biasanya banyak yang bertanya kepada saya di lapangan berdebat sama petugas tapi petugas tetap ngotot merasa benar ya kan tetap menilang nah sementara si pelanggar merasa keberatan nah dimana bisa kita berargumen di sidang tadi seperti tadi nanti dia turjadwal ulang ya kan pada saat putusan sidang sidang pertama itu kita hadir nih ya kemudian diputuskan bahwa denda sekian kita keberatan lah kita sampaikan keberatan nanti diberikan waktu tujuh hari untuk mempersiapkannya rekan-rekan dan panitra juga akan menyampaikan kepada penyidik diaturlah jadwal sidang ulang lalu kita dihadirkan lagi di sidang berikut petugasnya tadi disana lah kita berargumen jelas ya mudah-mudahan ini cerita singkat ini bermanfaat tetap tonton channel Bang Beni agar kita terhindar dari kesenamunan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati